Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Arya Firmansyah. Hari ini saya akan memperhatikan kepada teman-teman bagaimana cara membuat Tokopedia ala kita sendiri. Di sini saya sudah ada bikin aplikasi seperti Tokopedia, ini buatan saya dengan kelompok saya, saya dan Nur Hayati. Di sini kelompok saya membuat kayak Tokopedia, seperti teman-teman lihat ini, ada kategori, ada produk digital, dan semua-semuanya ada di sini. Dan ini dibuat oleh kita sendiri, kalau misalnya orang awam pasti dia mikir kalau ini sudah buatan memang dari Tokopedia-nya, tetapi ini adalah buatan dari mahasiswa ETIA Lanjang Kuning seperti kami. Untuk membuat itu, teman-teman harus punya aplikasi yang namanya Sublime Text, karena kami memakai aplikasi Sublime Text karena ini sangat mendukung. Yaudah, kalau gitu kita mulai. Di sini saya sudah punya Sublime Text yang ini formatnya HTML. Jadi di sini pertama-tama dia ada head, title, body, ada head, title, sama body. Yang pertama title itu kita bikin apa yang kita mau buat tadi. Kalau saya kan ingin membuat Tokopedia lagi untuk biar teman-teman bisa mempelajari apa yang telah saya pelajari. Jadi di sini saya bikin Tokopedia. Sudah, setelah itu sebenarnya saya di sini memakai CSS. Di sini saya ada memakai CSS yang pertama itu sebelum kita memakai CSS kita bisa memakai style. Ini untuk CSS-nya ya, style. Terus kita bikin. Saya ingin mengatakan kalimat atau kata body, formatnya seperti ini. Saya ingin mengatakan kalimat atau kata body. Terus saya bikin satu lagi, yaitu TD. Di sini tadi kita sudah melihat kan, kalau misalnya kita mau buat CSS, itu style. Sudah. Kak, untuk apa sih body dan TD ini kok dijadikan CSS? Ini untuk mempermudah saya nanti ke depannya. Kalau teman-teman lihat. Di sini ada kayak spasi gitu, dan itu gunanya padding tadi yang saya ketik tadi. Dan untuk TD itu akan dilunjukkan selanjutnya. Jadi setiap ada kata TD yang saya bikin, itu akan menggunakan format dari CSS yang saya gunakan tadi. Baiklah. Setelah kita sudah selesai dari title, habis itu headnya juga sudah siap. Sekarang kita masuk ke body. Kak, apa sih yang pertama kali dibuat? Di sini kita kan menampak. Kalau kita di sini ada beberapa table. Ada satu, dua, tiga, empat. Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ada sembilan table yang harus kita buat. Dan pertama langkah-langkah yang pertama kita buat harusnya itu pertama adalah kita bikin table. Kita bikin table. Habis itu, biar teman-teman tahu bagaimana apanya, kita bikin sini bordernya. Bordernya itu kita bikin sini satu, biar teman-teman bisa lihat. Kita bikin besar tablenya itu adalah 100%. Jadi, semua layar yang teman-teman menggunakan itu semuanya tertutup sama table atau digunakan oleh table keseluruhannya. Kita bikin, kita sampai sini saja. Baik, tablenya sudah saya bikin. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bikin baris. Seperti ini. Kita bikin baris. Ini satu baris. Ini dua baris. Dan ini tiga baris. Teman-teman bisa lihat. Jadi, pertama kita bikin satu baris. Untuk baris sendiri itu digunakan oleh tr. Tr. Terus saya bikin lagi di dalam baris tadi, saya bikin ada kolomnya. Td. Saya ingin memberikan jarak di antara kata yang saya bikin nanti dan layar yang teman-teman pakai. Saya bikin di situ tiga persen. Berarti tiga persen dari seratus persen yang saya bikin tadi. Saya bilang tadi, kalau misalnya ada sembilan kolom kan. Jadi, kita akan bikin sembilan kolom dengan format yang berbeda-beda seperti yang kayak gini. Download Tokopedia app, mitra Tokopedia, mulai berjualan, promo, pusat bantuan. Dan ini pasti jarak ini, ini juga baris. Eh, maksud saya kolom. Maaf. Kita bikin td lagi. Mungkin saya akan bikin td dulu ya. Biar langsung kita isi, biar tidak repot juga. Saya akan kopas-kopas ya. Oke. Baiklah. Di sini sudah ada sembilan. Untuk yang keduanya, apa sih kak yang harus dibikin? Keduanya saya akan membuat yang tadi. Yang ada download, download, toko, download, Tokopedia, 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 app. Dan di bawahnya apa kak? Di bawahnya saya bikin seperti tadi. Kita bikin jarak. Nanti saya akan jelaskan. Setelah itu kita bikin mitra. Mitra Tokopedia. Mitra Tokopedia ini adalah untuk orang-orang yang ingin berjualan di Tokopedia. Selanjutnya mulai berjualan. Selanjutnya ada promo. Setelah itu ada pusat bantuan. Setelah itu saya ingin memberi jarak yang kanan. Tadi yang kiri sudah, yang 3% itu. Saya akan memberi jarak 3% juga. Biar sama rata kiri dan rata kanannya. Setelah itu kita tutup untuk baris yang pertama. Slash. Lalu sudah langsung tertutup. Kita lihat bagaimana kelanjutannya. Saya disini sudah menyiapkan. Seperti teman-teman yang lihat tadi. Di sini saya sudah bikin download Tokopedia app. Terus mitra Tokopedia mulai berjualan promo pusat bantuan. Dan ini yang 3% saya bilang tadi. Rata kiri dan rata kanannya sama 3%. Dan ini 50% yang untuk menjarakan dari download Tokopedia app sama mitra Tokopedia. Oke kita lanjut lagi. Yang langkah selanjutnya apa kak? Kita bikin untuk baris yang keduanya. Tetapi sebelum itu kita harus tutup dulu tablenya. Karena kita akan membuat table yang baru. Baiklah. Saya akan menghilangkan border-border yang ada menutupi ini tadi. Dengan cara Bordernya saya hilangkan menjadi 0. Dan foila. Jadilah seperti itu. Saya akan memberikan self-passing. Baik. Tadi kita sudah menutup tablenya. Kita sudah menutup tablenya. Terus apa selanjutnya lagi kak? Selanjutnya kita akan masuk ke baris yang kedua. Dan kita membuat table yang baru. Kita bikin disini. Beri teman-teman tidak bingung. Kita bikin disini table. Kita bikin sama. Tetapi disini kita Memasukkan Bagaimana cara kita memasukkan Input box? Kita disini Memasukkan input text disini. Maaf. Text box maksud saya. Maaf. Baiklah. Untuk itu saya akan memperlihatkan kepada teman-teman Bagaimana caranya. Yang pertama yang saya lakukan adalah Membuat baris baru seperti tadi. Sudah. Setelah itu Saya beri Kolom. Sama. Kolom yang diperlukan itu juga harus sembilan. Karena menurut yang di atas juga sembilan kan. Baiklah. Biar tidak lama Saya akan copy part space saja. Sudah. Oke disini saya sudah membuat Menyiapkan Sembilan kolom. Dan itu saya akan membuat Sama seperti tadi. Saya memberikan TD width Width 3%. Oh maaf Saya lupa Kalau misalnya Table yang harus kita gunakan tadi itu Harus sama seperti yang di atas. Kita bikin Bordernya Satu Biar teman-teman Melihat Apa yang saya kerjakan Terus widthnya Saya bikin 100% Biar Total keseluruhan layar itu Sama seperti Table yang saya bikin. Setelah itu Kita bikin Disini Kita membagi-bagikan ya Membagi-bagikan dari 100% tadi Bagaimana bisa Semuanya itu Bisa terbagi sama rata Disini saya masukin Membuat Bacaan Tokopedia nya Font Font color Disini warna yang dikundangkan oleh Tokopedia sendiri adalah Ferdan Size nya 6 Dan itu ditutup sama slash font dan slash TD Itu untuk membuat ini ya teman-teman ya Ini bacaan Tokopedia disini Baiklah kita lanjutkan Setelah itu Saya bikin Width Nah disini 4% Ini untuk memberi jarak ya teman-teman ya Antara Tokopedia sama bacaan yang ingin saya gunakan Disini kategori Disini saya lupa tadi bikin ya Kalau disini adalah Tokopedia Pedia Disini saya bikin lagi width 50% Untuk memberi jarak Disini Baru kita masukin bagaimana cara memasukkan Textbox tadi ya teman-teman ya Untuk formatnya sendiri kita harus Memakai input Sudah Terus disini ada input type sama name Kita maksudin input type nya adalah name Terus kita kasihin dia namenya apa Cari produk atau toko Cari produk atau toko Setelah itu kita beri value Untuk memberikan nama di dalam textbox tersebut Agar tampilannya lebih cantik lagi teman-teman ya Cari Produk atau toko Baik ya Setelah itu semua siap kita bikin size nya Ada 200 Kita bikin saja 200 ya teman-teman Biar besar gitu Biar enak kita ngetiknya ya Kalau teman-teman mau lihat Bagaimana hasil yang sudah saya bikin Hasilnya akan menjadi seperti ini Dan ini nanti Untuk border border nya sendiri akan saya hilangkan Sehingga nanti tampilannya lebih cantik lagi Dan muah ya teman-teman ya Di sini kita bikin lagi untuk jaraknya Width nya 1,3 ya teman-teman ya Di sini akan saya masukin image nya teman-teman Jadi asal teman-teman bisa teman-teman lihat Kalau di sini ada image ini Image gambar pencarian ini Itu adalah gambar dan itu akan saya masukkan Menggunakan sublime text kita tadi Dengan input image EMG search Tergantung teman-teman dari mana teman-teman Menyimpan file gambar tadi Dan itu kita masukin ke sini Jadi saya sudah menyiapkan gambarnya Saya sudah menyiapkan gambarnya di file saya Ini file nya Dan ini kan saya masukin ke sublime Dengan image search Nama gambar tadi Cari .png Terus saya atur berapa besar gambarnya Teman-teman maaf kalau misalnya saya tidak banyak ngomong Karena saya juga lagi konsentrasi untuk membuat ini Ini kalau misalnya warna yang tidak kita ketahui ini Untuk Untuk ininya Kita bisa menggunakan CSS untuk Kita bisa menggunakan Photoshop Untuk mengetahui warna apa tersebut Dan kita bisa copy paste Warna tersebut ya teman-teman ya Baiklah Di sini saya lupa menggunakan tanda petik Baik Saya akan memberikan kepada teman-teman semuanya Bagaimana hasil kerja saya tadi Ini dia ya Sudah kelihatan gambar Tombol pencarian yang saya bikin tadi Baiklah Selanjutnya Setelah itu semua siap tadi Kita akan Kita akan memberikan Jarak Antara Satu sama yang lainnya Kita bikin sini lagi 3% Habisnya kita masuk Kita bikin center Biar dia tuh ke tengah teman-teman ya Kita bikin center Sudah Kita bikin di bawahnya juga Jaraknya berapa Kita bikin center lagi Di sini kita bikin kata masuk ya teman-teman Guna center tadi itu Adalah untuk biar Bacaannya itu menjadi tengah-tengah teman-teman ya Di sini kita atur juga Berapa besarnya Baiklah teman-teman Biar teman-teman Biar teman-teman Yang ingin saya buat adalah Ini Daftar masuk tadi kan Saya sentarkan menjadi tengah Terus saya membuat daftar ini Ini jika teman-teman Tidak tahu misalnya Apa coding untuk membuat daftar ini Seperti menjadi warna hijau Atau warna yang teman-teman Suka sebagaimana mestinya Itu teman-teman bisa membuka CSS Di Google juga ada Di situ kita dipandu untuk Apa-apa saja Coding-coding yang tidak kita ketahui Seperti itu Di sini saya sudah membuatkan Coding seperti apa Yang saya bikin tadi itu Ini codingnya saya dapat Di link CSS yang sendiri Teman-teman ya Color Kita bikin color Colournya Ini dia coding warna Yang saya cari di Photoshop Dengan teman saya Nurayati Panjang teman-teman ya Maaf ya Untuk paddingnya sendiri Ini sudah saya atur teman-teman ya Menurut Apa yang sudah saya buat sebelumnya Dengan teman saya Terima kasih Terima kasih. Baiklah, ini saya sudah bikin ahref slash style color, ini warnanya tadi, ini dia, border 1px, solid. Kita lihat ya teman-teman, bagaimana hasil kerja saya tadi. Sudah, sudah jadi bagaimana daftarnya. Baiklah, untuk selanjutnya, setelah itu semua jadi, oh ya maaf ini ada satu kolom lagi, ini kan saya berikan width 3%, biar sama rata kiri dan rata kanan seperti sebelumnya. Nah, TR-nya sudah kita tutup, baiklah. Setelah itu kita masuk, dan table-nya juga saya harus tutup. Sudah, setelah semua ditutup, TR tutup dan table ditutup, kita masuk ke yang bawahnya lagi teman-teman. Kita akan membuat ini, promo, lihat semua, pembayaran top up, lihat semua lagi. Baiklah, saya akan mulai ya teman-teman ya. Di sini saya akan membuat table baru lagi, seperti sebelumnya. Saya mau buat table baru lagi. Dan kita akan menghilangkan border yang tadi teman-teman ya, biar rapi, biar itunya tidak terkelihatan. Kita bikin table baru lagi. Di sini kita bikin juga table, bordernya. Kita bikin satu, biar teman-teman bisa lihat beberapa banyaknya. Kita juga bikin hal yang sama, width-nya berapa. Width-nya 100%. Setelah itu kita bikin 9 TD di dalam TR. Maksud saya itu 9 kolom di dalam baris. Nah, teman-teman saya kesedap. Ini kopi pasti-kopi pasti aja teman-teman ya, biar cepat dan tidak memperpanjang waktu. Di sini akan kita tulis apa yang diperlukan. Kita beri jarak semua ya. Kita bikin TD width. Karena semuanya memerlukan jarak, kita bikin aja TD width semua. TD width lagi. TD width lagi. Ini saya akan copy pasti lagi ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah bikin. Saya akan memasukkan jarak-jaraknya semua. Nanti teman-teman bisa lihat, saya akan memberitahu teman-teman semuanya. Ini ada 5%, 25%. Kak, untuk apa sih itu? Ya, nanti saya akan menjelaskannya. Ini dia semua harus 100% ya teman-teman ya. Oke, tai teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya ctrl S. Terus kita lihat bagaimana hasil kerja saya. Oh, iya hilang teman-teman ya. Oke, hilang teman-teman. Ini teman-teman ya. Ini hasil kerja saya. Sudah nampak kan gimana membuat Tokopedia itu? Senang bukan? Baiklah teman-teman. Selanjutnya, saya akan membuat bagian bawahnya ini, iklan ini, cashback 20% sama pulsa nomor telepon dan lain-lain ini. Sebelum itu kita buat teman-teman, kita harus menutup TR-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita tutup lagi TR-nya. Baiklah, kita beri jarak antara yang kita buat tadi teman-teman. Slash BR. Sebanyak tiga kali teman-teman ya. Slash BR lagi. Terus, slash BR lagi teman-teman. Baiklah, kita akan bikin table baru lagi teman-teman ya. Table. Di sini teman-teman, saya mencari coding juga. Yang saya bilang tadi. Biar posisinya itu bisa sebelah kiri teman-teman. Seperti ini, pakai ini. Position. Relatif. Terus, bikin mode letaknya di mana? Kalau saya ingin letak di left, di kiri teman-teman ya. Bikin satu piksel. Titik-petik. Bikin lagi. Di mana mau teman-teman letak lagi ya. Kalau left-left ya teman-teman ya. Setelah itu, saya bikin bordernya. Biar teman-teman bisa lihat, saya akan bikin bordernya satu. Border satu. Weight-nya. Baik, teman-teman. Setelah ini dibikin. Saya akan membuat barisnya tadi. TR. TR. Kita bikin lagi TD-nya. Kalau di sini saya memakai TH. TH. Rawspan. T ini hampir sama seperti TR ya teman-teman ya. Saya akan menggabungkan dua baris. Berarti saya pakai TH. Rawspan 2. Terus, saya masukkan gambar yang iklan tadi. Image search. Saya sudah menyiapkan seperti ini yang saya bikin tadi ya teman-teman ya. Saya simpan tadi. Iklan. Load GPG. Lebarnya. di sini saya tutup slash TH juga. Sudah. Setelah itu kita akan melihat bagaimana hasil kerja saya. Sudah muncul kan teman-teman? Tetapi dia ada di tengah. Kita akan membuat dia menjadi ke kiri teman-teman. Kita akan tutup tablenya dulu ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman. Apa yang terjadi. Baiklah teman-teman. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat table baru untuk sebelah kanannya tadi teman-teman. Agar dia bisa ke kiri. Jadi kita tidak bisa gitu. Karena dia nanti akan bakalan ada ke tengah gitu. Seperti tadi. Jadi kita buat dia seperti kiri dengan cara kita bikin sama seperti tadi. Table. Kita ketik table. Table. Kita style. Abis itu position. Abis itu position. Sama seperti yang di atas ya teman-teman. Bedanya yang di atas itu. Yang di atas itu. Itu kiri. Jadi kita bisa saja kita copy paste gitu. Dan kita ubah arahnya seperti kalau misalnya left itu kiri. Kita ubah jadi right. Jadi kanan. Gini saya akan mengetik manual saja. Satu piksel. Habis itu full titik-titik-titik ya teman-teman ya. Float. Habis itu saya bikin titik 2 lagi. Dan right. Terima kasih telah menonton. Oke kita bikin cell spasing-nya. Cell padding-nya. Lepas itu kita bikin ukurannya teman-teman ya. Kita bikin 40% dari 100% yang kita bikin tadi. Habis itu kita bikin untuk baris barunya teman-teman ya. Baiklah teman-teman. Saya sudah bikin baris barunya. Sesuai yang tadi. Yang di sebelah kiri itu kan ada 4 table. Saya akan membuat 4 kolom. Saya di sini bikin TD. Bikin TD lagi. Sama bikin TD lagi. Ada 4. Terus kita bikin width-nya teman-teman ya. Tidak ada width semuanya. Saya bikin dulu. Width-nya di sini saya bikin 10% ya teman-teman. Karena table yang saya pakai tadi itu ukurannya 40%. Jadi setiap kolom saya bikin 10%. Saya bikin 10% teman-teman. Saya bikin besarnya 10%. Di sini kata yang saya bikin adalah pulsa. Bukan puasa teman-teman. Salah nih. Pulsa ya. Bisa saya bikin pakai data. Bisa saya bikin listrik PLN. Setelah itu saya bikin flag. Baiklah teman-teman. Saya akan bikin semuanya hingga setiap dulu. Maksudnya saya itu saya akan bikin yang kolom tadi sebelah sini. Dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman ya. Kolom sebelah sini dan saya akan menjelaskan sama teman-teman. Saya bikin TR lagi. Baris baru lagi. Karena dia butuh 4. Saya bikin lagi TR lagi. TD. Saya akan mengkopi ini teman-teman ya. Baiklah teman-teman. Sini sudah ada. Saya tinggal merubah-rubah saja. Di sini saya ubah lagi. Sini nomor telepon. Nomor telepon. Terus saya bikin jarak teman-teman ya. Slash BR. Bisa saja saya bikin slash BR saja. Buka kurung BR tetapi dia kalau sistem penulisannya secara internasional itu memakai slash teman-teman. Jadi untuk selanjutnya saya akan masukin inputnya ya. Input. Input type name. Terus kita akan membuat type number. Kita bikin sini nomor telepon. Karena ini untuk nomor telepon kan. Kita bikin value-nya teman-teman. Kita bikin juga dengan nama yang sama nomor telepon juga. Nomor telepon. Oke baik teman-teman. Td yang pertama sudah siap. Kita lanjut ke td yang kedua. Kita akan bikin teman-teman adalah nominal. Nominal. Di sini saya akan memberi jarak lagi. Slash lagi teman-teman. Oke. Slash. Slash BR ya. Tutup lagi slashnya. Terus teman-teman kita bikin di sini select-nya. Kita bikin di sini pilihannya. Select. Name. Di sini saya akan ketik pilih ya. Pilih. Baru kita bikin option-nya teman-teman. Ini bisa dimakan namanya adalah combo box teman-teman ya. Di sini saya bikin option-nya itu adalah option. Option-nya ada pilih. Terus saya bikin lagi option-nya. Terus saya bikin lagi. Option lagi. Saya bikin seribu. Saya bikin lagi option. Saya akan bikin tiga kali aja teman-teman ya. Option 2000. Setelah itu saya slash select-nya teman-teman. Slash select. Sudah teman-teman. Setelah itu untuk td yang ketiga. Ini adalah bayar. Bayar instant. Bayar instant. Terus saya akan kasih jarak lagi. Slash BR lagi. Slash BR lagi. Terus saya bikin lagi. Di sini ada saya mengulangkan CSS lagi. AHREF. AHREF. Saya bikin di sini adalah beli. Beli. Supaya bisa di klik ya teman-teman. Jadi AHREF ini adalah supaya bisa di klik. Saya akan masukin lagi input. Input. Namanya saya bikin beli. Terus saya bikin beli juga. Terus saya slash A. Terus saya slash A. Slash AHREF. Habis itu slash td. Untuk yang keempatnya teman-teman. Dia cuma sampai tiga teman-teman. Baiklah. Di sini saya sudah siap. Dan saya akan melakukan hasil kerja saya teman-teman ya. Terus saya. Terus saya. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman. Tadi ada sedikit kesalahan. Saya akan. Sudah saya bikin. Dan ini hasil kerja saya tadi. Ini dia. Sudah. Ini bordernya saya hilangkan semua teman-temannya. Jadi seperti ini. Sudah hampir. Sudah jadi kepala dari Tokopedia yang kita mau buat tadi. Selanjutnya kita akan masukkan di sini ya teman-teman ya. Kayak masukkan semua gambar-gambarnya. Semua apa yang mau dijual. Dan ini adalah toko-tokonya. Semuanya ya teman-teman ya. Kita akan lanjutkan teman-teman ya. Baiklah. Kita akan memberi jarak. Antara satu sama lainnya. Kita bikin. Di sini adalah slash BR ya teman-teman ya. Kita akan menggunakan slash BR. Mungkin kita akan menggunakan slash BR-nya sebanyak 4 kali teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja teman-teman. Mungkin 4 kurang teman-teman ya. Baiklah teman-teman. Setelah itu saya akan memasukkan di sini paragraf ya teman-teman ya. Di sini ditunjukkan dengan P. Oke teman-teman. Sudah setelah itu teman-teman. Kita akan membuat tabel baru teman-teman. Di sini adalah tabel. Kita bikin tabel dulu. Setelah itu kita bikin di sini tabel style. Tabel style. Mestir margin top teman-teman. Margin. Margin top. Oke teman-teman. Setelah itu teman-teman. Kita akan bikin ukurannya 100px. Kita bikin di sini border nih teman-teman. Bordernya 1. Terus dengan besarnya. Besar tabelnya sendiri kayak sama kayak tadi. 100% ya teman-teman dari layar. Kita sudah bikin teman-teman. Ini semua. Baiklah teman-teman. Kita lanjutkan. Kita bikin baris baru teman-teman ya. Kita bikin lagi kolomnya. TD. Kita bikin di sini table. Jadi bisa saja teman-teman. Di dalam table tuh ada table. Bisa. Table. Kita bikin di sini bordernya berapa. Saya akan melihat teman-teman ya. Gimana nanti jadinya kalau misalnya bordernya 1. Atau 0 gitu. Nanti saya akan nolkan bordernya. Biar tidak kelihatan teman-teman. Saya bikin di sini cell spacing sama cell paddingnya tuh. Ini gunanya untuk. Biar tidak. Biar dia berjarak teman-teman ya. Kita bikin di sini 0. Kita kontrol save. Kita lihat dulu teman-teman bagaimana hasilannya. Ini teman-teman. Ini teman-teman. Yang saya kerjakan tadi. Ini dia. Baiklah kita akan lanjutkan teman-teman. Kita akan masukkan apa-apa saja yang diperlukan di dalam situ tadi ya teman-teman ya. Baiklah kita mulai lagi. Saya akan menghilangkan bordernya tadi teman-teman. Saya akan menjadikan ini 0. Baik teman-teman. Saya akan bikin TR lagi. TR yang ini ini dia di dalam table yang di dalam TD tadi teman-teman ya. Saya bikin lagi di sini TD. TD. TD center. Saya bikin di sini image. Image source-nya. Saya sudah mencari tadi ya teman-teman ya. Di sini saya ada gambar pena. Yang di folder saya. Terus saya kasih di sini ada. Di sini. Jaraknya. Ini jaraknya. Hostless-nya lupa teman-teman. Sudah itu. Saya akan memberikan lagi teman-teman ya. Saya akan memberikan lagi teman-teman ya. Rack trackable PPG2. Saya bikin jarak lagi teman-teman. BR-nya dua kali lagi. Ini teman-teman. S ini adalah untuk mencoret harga yang sebelumnya menjadi harga yang baru teman-teman. Nanti akan saya kasih lihat ya teman-teman ya. Rp. 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 Baik teman-teman. Saya tutup lagi S-nya tadi. Slash S. Saya bikin BR-nya lagi teman-teman. Terus saya akan boldkan harga yang barunya teman-teman. Rp. 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 bold lagi. Setelah itu saya beri lagi BR teman-teman ya. Biar dia berjarak. Saya bikin disini statusnya terjual sebagian. Sebagian. Saya slash center-nya. Sudah teman-teman ya. Sudah. Kita akan lihat teman-teman bagaimana hasil yang saya kerjakan tadi. Seperti ini teman-teman. Sudah ada gambar penanya. Dan ini semua ada yang terjual sebagian. Teman-teman bisa lihat. Saya akan lanjutkan. Saya akan bikin semuanya dulu teman-temannya. Abis itu saya akan skip videonya. ya. Apa ngomong aja. Nanti akan aku skip. Nanti akan aku skip. Ya juga ya. Baiklah teman-teman. Saya sudah membuat ya. Yang gambar yang mau dijual tadi. Seperti ini jadinya. Ini sudah dibuat. Ini guna S tadi teman-teman. Untuk mencoret. Ini nilai yang. Semulanya 65 ribu. Jadi 58 ribu. Itu dia teman-teman. Terus terjual sebagian. Dan ini sudah dikasih border teman-temannya. Nah. Selanjutnya teman-teman. Selanjutnya teman-teman. Kita akan membuat. Yang dibawah ini teman-teman. Dari official store ini. Sampai Samsung teman-teman ya. Dia hampir sama pembuatannya. Tetapi ini ada. Satu. Ada dua baris. Yang disatukan. Menggunakan roseband ya teman-teman ya. Jadi saya akan lanjutkan teman-teman. Di sini kita kasih jarak teman-teman ya. Slash br. Slash br. Kita kasih slash br lagi. Di sini saya bikin teman-teman. Table. Bordernya. Bordernya 0. Bordernya 100. Kita kasih sel-sel padding dan sel spasing tadi. Sel padding. 0. Sel spasing. 0. Setelah itu kita buat baris baru teman-teman. Kita buat baris baru teman-teman. Kita bikin di sini tr. tr. Kita bikin foligen. Foligen ini biar tulisannya teman-teman. Sesuai teman-teman mau ya. Ini saya bikin middle biar dia agak ke tengah teman-teman. Middle. Abis itu saya bikin TD teman-teman ya. TD. Saya bikin TD lagi. Sebanyak 3 kali. Saya bikin TD lagi teman-teman. Di sini saya akan mengatur lebarnya teman-teman. Di sini kalau widthnya di sini adalah 5%. widthnya ada 90% teman-teman. Dan di sini widthnya ada 5%. Jadi totalnya ada 100% teman-teman ya. Di sini saya akan bikin Ares teman-teman. Biar dia bisa di klik. Href. Saya bikin di sini font size. Font size. Font size 30px. Tomas. Font size 30px. Ini berdua. Montagen. Montagen. Sampai jumpa. Cocaine. Font size 30. Not set size 30px. Tampai jumpa. selamat menikmati saya selesai rate nya oh maaf teman teman bukan style teman teman ya baiklah teman teman saya akan tutup table nya teman teman ya tutup table nya terus saya kasih saya akan lihat saya akan memperlakukan bagaimana jadi hasilnya saya seperti ini teman teman ada bacaan official store ya teman teman ya di bawah sini selamat menikmati selamat menikmati untuk selanjutnya teman teman saya akan membuka lagi table table selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Besarnya teman-teman ya. Terus lihat setiap halnya. Di sini. Baiklah teman-teman. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Jadi akan jadi seperti ini teman-teman. Dia besar. Jadi nanti kita akan membagi dua kolomnya teman-teman ya. Tadi kita udah rosepan kan. Nanti kita akan buat dia sebelah kiri sini teman-teman. Jadi kita akan lanjutkan. Untuk hal-hal yang sama mungkin saya akan skip ya teman-teman. Karena waktu durasinya juga gak bisa terlalu panjang. Kita akan bikin dia agak ke. Teman-teman. Kita akan bikin TR baru teman-teman di sini ya teman-teman ya. TR. Kita dibikin di sini Td nya. Kita akan masukin beberapa buah gambar. Kita masukin lagi. Kita masukin. Terus Td lagi. Kalau teman-teman tidak mengerti teman-teman bisa klik tombol komentar di bawah. Baiklah kita akan masukin gambar-gambar teman-teman ya. Di sini kita akan bikin height. Hight nya berapa. Bisa saja teman-teman kayak mengatur berapa height nya dan yang lain-lain teman-teman ya. Sesuai keinginan teman-teman ingin membuatnya seperti apa. Saya akan masukin gambarnya. Sudah. Kita masukin yang keduanya. Sama teman-teman ya. Image search juga. Image. Oke. Mungkin saya akan. Image search. Dragon.pnt Image search. Ini ada. Saya bikin ada di file saya. Hey baby. Dot png. Terus saya akan bikin di sini. Setelah yang ada di file teman-teman ya. Soalnya kalau tidak ada di file. Tidak ada di satu folder. Itu tidak akan bisa terbuka teman-teman. Oke. Png. Satu lagi. Image. Search. SMH. JPG. Baiklah. Sudah kita tutup. Slush nya. Slush tr. Kita akan kasih lihat teman-teman ya. Gimana jadinya. Seperti ini teman-teman. Akan ada gambar disini. Kita nanti akan bikin ini dua ya. Jadi saya mungkin akan skip videonya. Biar sampai ke sana. Habis itu saya akan lanjutkan lagi teman-teman ya. Baik teman-teman ini yang saya sudah lakukan. Yang sudah saya buat. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman biar mudah nanti tinggal copy paste aja sama yang di atas yang teman-teman bikin ya. Baiklah untuk langkah selanjutnya teman-teman. Saya akan membuat yang sama seperti tadi dengan nama yang berbeda. Saya bikin table baru lagi teman-teman. Terus saya atur disini border nya. Border nya 0 saya bikin biar tidak kelihatan ya teman-teman ya. Saya bikin width nya 100%. Kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita akan membuat baris ya teman-teman ya. Kita akan membuat baris ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman. Terima kasih. Saya akan membuat sama ya teman-teman kayak yang di atas tadi. Seperti ini tadi. Saya kopasin dari sini saja. Ini ctrl c. Saya akan kopasin dari sini teman-teman ya. Mungkin sini hot list. Saya tutup. Saya tutup. Saya tutup A nya. Oke teman-teman. Nanti akan jadi seperti ini. Ada bacaan hot list nya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat disitu ada bacaan hot list nya. Sama seperti yang di atas tadi teman-teman. Baiklah untuk yang selanjutnya. Itu sama ya teman-teman ya. Kayak yang tadi. Tadi saya buat yang di atas. Saya akan menutup tablenya lagi. Kayak tadi. Saya mengasih jarak. BR. BR. Saya bikin tablenya sama teman-teman ya. Tablenya. Ini bordernya. Saya bikin 0. Kita bikin tablenya sama teman-teman ya. Jadi disini saya bikin tablenya. Tablenya. Disini bordernya 1. Disini saya bikin width nya 100%. Sal spacing nya 1. Sal spacing nya 1. 1 masuk adanya 1 ini saya bikin tr saya sedikit merapikan teman-teman baiklah tr saya bikin disini terus saya bikin td terus saya bikin disini jaraknya br terus saya bikin center terus saya bikin image nya saya ada penyimpan hand selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan kasih lihat bagaimana jadinya. Nanti akan jadi seperti ini. Dan ini akan dilanjutkan nanti jadi bagian dua kotak gini teman-teman. Jadi disini ada nanti satu, terus dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Itu akan saya skip ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini saya sudah siap membikinnya dan hasilnya jadi seperti ini. Ini teman-teman, saya sudah mengkopasnya semua. Dari yang atas kan tadi yang pertama saya bikin, terus saya kopas lagi dengan image yang berbeda, dengan apa yang berbeda, angka berbeda, nama yang berbeda. Jadi seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membuat kategorinya teman-teman. Jadi untuk kategori kita akan membuat ini. Pertama kita harus membuat satu TR nih ya teman-teman ya. Ini satu TR, kita membuat kategorinya dengan lihat semua ini. Jadi dia ada dua TD teman-teman ya. Kita akan mulai teman-teman ya. Pertama saya akan bikin table lagi. Table. Abis itu teman-teman saya bikin sini bordernya. Bikin sini bordernya 0. Biar tidak kelihatannya teman-teman ya. Terus saya bikin bidernya. Selamat menikmati. Saya akan membuat 5 TD. Kita akan atur bagian-bagiannya teman-teman ya. Baik, disini saya sudah bikin 5 TD. Kita akan mengatur besarnya teman-teman ya. Untuk yang pertama saya mungkin saya akan kasih 5 persen. Yang ini 70 persen. Maaf, 10 persen. Yang ini 70 persen. Yang ini 10 persen. Dan yang ini 5 persen. Totalnya semuanya ada 100 persen teman-teman ya. Terus disini akan saya bikin seperti yang di atas tadi. Kayak A style. A style. Kita tinggal mengambil aja yang dari yang di atas teman-teman ya. Kita ambil dari sini. Ini teman-teman bisa ambil dari sini. CTRL C. Terus teman-teman letak di bawah. Letak di sini teman-teman. CTRL V. Kita cuma tinggal bikin kategorinya. Jika sudah sejauh ini pasti jadi mudah teman-teman. Soalnya kita tinggal copy paste-copy paste saja. Seperti itu. Baik teman-teman. Saya akan bikin di sini lihat semua ya. Lihat semua. Saya akan melihatkan teman-teman. Nanti jadi akan bakalan seperti ini. Ada kategori. Dan lihat semua. Ini kita cuma tinggal mengatur saja teman-teman. 18 piksel sama ini 18 piksel juga. Biar di atas. Setelah itu kita tinggal masukin gambarnya teman-teman. Kita masukin gambar dengan table yang baru. Kita bikin table lagi. Oke kita masukin kategori-kategorinya teman-teman. Jadi kita bikin table. Kita bikin style. Kita bikin marginnya. Margin. Kita kan sini 15px. 150px. No px. Saya bikin sini bordernya. Satu. Widthnya. 100%. Self-spacing. No. Dan. Self-heading. No. So. Self-heading 7. Mouse teman-teman ya. Selanjutnya saya akan membuat BD-nya. BD. Saya copy paste saja. Kontrol C. Kontrol V. Kontrol V lagi. Kontrol V. Oke teman-teman disini saya akan membuat aturannya ya. Ini widthnya saya bikin 22%. Besar kolomnya tadi teman-teman. Semuanya widthnya harus 22% teman-teman. Jadi sama semua. Baik kita tinggal masuk-masukkan saja. Di sini ada fashion wanita. Fashion wanita. Ada fashion pria. Ada fashion muslim. Dan fashion anak. Seperti ini jadi nanti teman-teman ya. Akan jadi seperti ini. Fashion wanita. Fashion pria. Fashion muslim. Dan fashion anak. Kita akan membuat ini sebanyak. Seperti ini nanti teman-teman. Hasil jadian nanti teman-teman. Kita akan membuat seperti ini ya. Jadi. Kan saya skip. Nah teman-teman. Jadi seperti ini. Sudah saya bikin. Terus dikopos-kopos kayak tadi. Ini yang di bawah ini teman-teman. Yang produk digital ini. Ini sistemnya sama kayak yang kategori ini. Sama kayak bikinnya kayak gitu. Jadi saya skip aja tadi. Cara bikinnya teman-teman. Nah teman-teman. Kalau mau teman-teman bikin kayak gini lagi. Di bawahnya teman-teman tinggal kasih BR-BR aja. BR-BR-BR-BR. Gitu ya teman-teman. Mari kita lanjutkan teman-teman. Baik teman-teman. Untuk selanjutnya. Tunggu saya tutup dulu. TR-nya ya teman-teman ya. Baiklah. Untuk selanjutnya teman-teman. Saya akan membuat. Sebelumnya saya kasih BR-BR dulu. Biar ada jarak. Di antara kita. Teman-teman. Selanjutnya teman-teman. Kita akan membuat seperti ini teman-teman. Punya toko online. Buka cabangnya di Tokopedia. Ini itu kita bikin mudah, nyaman, dan bebas kamu. Komisi transaksi gratis. Dan kita akan mengisipkan gambar ini teman-teman. Ini gambar ya. Jadi kita akan masukkan itu. Jadi. Ayo kita lanjutkan ya teman-teman ya. Pertama. Saya bikin lagi table teman-teman. Table. With 100%. Hampir jatuh laptop saya teman-teman. Order 0. Teman-teman kita bikin sini TR-nya. Baik teman-teman. Untuk tulisannya saya bikin bold. Terus. Saya kasih font color. Font color. Ini saya dapat di photoshop teman-teman ya. Jadi. Ini coding color-nya. Kita kasih size. Kita bikin disini apa yang warna tadi. Punya. Punya toko online. Buka cabangnya. Di. Tokopedia. Kita tutup teman-teman. Font. Terus kita kasih bold. Kita kasih BR teman-teman. BR. Kita bikin lagi. Font size. Untuk tulisan di bawahnya teman-teman. Font size. 4. Terus saya bikin disini. Mudah. Mudah. Nyaman. Mudah. Mudah nyaman. Dan bebas. Dan bebas. Komisi transaksi. Sistematikanya harus benar juga teman-teman ya. Sini saya. Titik. Saya kasih bold lagi. Saya bikin sini tulisannya. Gratis. Karena orang Indonesia sukanya gratis. Gratis. Apalagi perempuan kan. Jadi kita bikin saja gratis. Kita kasih BR lagi. BR. Sudah teman-teman. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Dan jadi seperti ini teman-teman. Ini toko online. Buka cabangnya di Tokopedia. Begitu teman-teman. Baik teman-teman. Selanjutnya saya akan membuat lagi. Untuk tulisan di bawahnya. Saya akan membuat TD baru lagi teman-teman ya. Jadi bukan di dalam TD yang sama. Jadi kita buat TD baru lagi. TD. TD. Kita masukin image ya. Teman-teman. Yang saya bilang tadi. Image-nya kita masukin. Kita masukin sini. Allegiant. Allegiant left ya teman-teman ya. Sebelah kiri tadi. Gambarnya ada sebelah kiri teman-teman ya. Jadi kita bikin Allegiant left. Terus kita tutup slash TD ya teman-teman. Slash TD. Setelah itu. Sudah teman-teman. Untuk bagian atasnya kita sudah siap. Sudah kita masukin gambar. Sudah teman-teman. Tinggal sedikit lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Oke. Oke. Baik teman-teman. Kita akan bikin lagi TR. Kita bikin. Di dalam TR tersebut. Ada TD. Di sini kita pakai ahref teman-teman. Ahref nya slash. Terus kita kasih style. Style color. Style color. Kita bikin warnanya teman-teman ya. Yang kita dapatkan. Di photoshop. Order 1px. Tunggah tanggah 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 tang Terima kasih. 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 setelah itu kita bikin tr baru tr mungkin saya akan mengkopi karena panjang ya teman teman ya kita akan mengkopi bacaannya yang panjang itu biar tidak memperpanjang waktu ini bacaannya saya akan copy kopinya saya jadi pandai-pandai teman teman untuk mengaturnya teman teman ya untuk mengatur dimana letak-letaknya jadi nanti hasilnya akan jadi seperti ini hasilnya akan jadi seperti ini teman teman baiklah kita akan lanjut kita akan membuat yang terakhir teman teman ya kita akan membuat yang bagian ini dan ini teman teman baiklah kita akan lanjut ya teman teman ya sebelum itu saya akan tutup tr nya kebanyakan teman teman baiklah ini akan saya sedikit rapikan baik kita akan lanjut kita bikin gambar komputer tadi teman teman disini saya akan bikin table baru ya teman teman ya table terus bordernya saya bikin 0 table bordernya saya bikin 0 terus widthnya saya bikin 100% widthnya saya bikin 100% terus saya bikin tr nya lagi tr nya saya bikin disini td nya sebelum itu kita harus kasih jarak teman teman diantara ini jadi saya kasih jarak disini br slash kasih lagi br slash br slash kasih lagi br slash segitu cukup ini td baiklah teman teman untuk td nya sendiri kita membutuhkan 9 td kayak di awal tadi jadi kita akan koppel saja oke sudah kita akan membuat yang keduanya ini di td kedua td pertama itu kita bikin kosong teman teman ya di td kedua kita bikin disini bold tulisannya bold b terus kita bikin disini tokopedia tokopedia kita slash bold nya kita tutup begitu juga dengan yang lainnya kita tokopedia terus beli bold dulu tokopedia beli flash ini akan saya copy ctrl c ctrl c biar kita tinggal ngubah-ngubah aja teman teman jadi ini kita kita beli dengan kita beli kita ubah maksud saya dengan kata jual ini kita ubah dengan kata bantuan dan dan ini kurang satu teman teman b kita kasih dengan keamanan keamanan oke slash bold baiklah teman teman setelah itu sudah kita akan lihat hasilnya jadi seperti ini teman jadi kita akan masukin gambar-gambarnya tadi tokopedia beli jual bantuan dan keamanan ini gambar-gambarnya kita akan masukin ya teman teman kita masukin dulu itu kita saya skip dulu karena ini sama aja teman teman caranya itu sama kita tinggal bikin kayak gini saya akan tunjukkan teman teman dulu biar teman teman ngerti ini tokopedia ini kita masukin dulu semuanya baru kita baik teman teman sudah saya bikin ini saya cuma ke kopas-kopas aja ya untuk membikin yang ininya tadi teman teman untuk bikin yang tadi cara penjualan online jadi saya tinggal kopas-kopas tinggal tambahin TRTD lagi TRTD lagi begitu teman teman jadi kita lihat hasil kerja kita ya teman teman ya akan jadi seperti ini nah begini teman teman nah gini teman teman jadi seperti ini oh iya teman 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 tadi saya ada kesalahan ini tadi gambar yang ini transparan aman dan tokopedia gratis ini saya lupa masukin jadi cara memasukinnya teman teman mudah kok udah kita pelajari tadi ya yang di atas tadi begini teman teman jadi kita tuh bikin TR baru lagi baris baru lagi dan disitu kita bikin TD bikin kolomnya jadi jadi kolom yang pertama itu kita masukin yang yang pertama itu transparan image itu terus kita tutup TD nya untuk TD yang kedua untuk kolom yang kedua itu baru kita bikin apa yang disitu misalnya transparan pembayaran anda baru dan selebihnya teman teman jadi teman teman tinggal kopas aja itu semuanya sama kalau teman teman tidak ngerti teman teman tinggal ninggalkan komentar di bawah dan bagaimana teman teman gak ngertinya jadi tinggalkan saja komentar nanti akan saya jawab teman temannya baiklah teman teman untuk yang terakhir kita akan membuat ini kapan berdiri Tokopedia nya sehingga sekarang dan bacaan Indonesia Inggris ini kita akan bikin itu itu cara cuma mudah kok teman teman jadi pertama setelah itu teman teman kita buat di bawahnya ini adalah table baru ya kita bikin table oh jangan caps lock ya teman teman soalnya nanti takut ngegas table table width width nya 100 100% terus teman teman kita bikin disini tr nya tr nya tr terus kita bikin td kita bikin td sebanyak beberapa kali untuk yang kita mau bikin tadi kita bikin lagi enter lagi control kita bikin lagi teman teman kita bikin seperti ini teman teman selanjutnya kita akan ngatur berapa berapa jaraknya teman teman jadi yang pertama td width terus saya akan kopos kopos nya teman teman ini saya ctrl c 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 itu yang pertama kita bikin 2% teman teman terus 5% terus ada 1% 23% dan 50% yang td yang terakhir tidak kita kasih teman teman ya baiklah kita selesaikan td yang pertama jadi yang pertama ini kita tidak apa-apakan teman teman karena itu hanya untuk mengatur jarak antara dindingnya dan badannya teman teman ya terus teman teman kita masukin image saya udah cari image nya dan itu bacaannya adalah topet topet.png dengan width saya bikin disini widthnya adalah 100% teman teman 100% eh salah 100% setelah itu kita bikin yang di td keempat teman teman di td keempat ini di tempat keempat ini saya bikin awal berdirinya jadi tokopedia berdiri pada tahun 2009 hingga 2019 ini masih berdiri teman teman jadi kita bikin jadi kita bikin ya teman teman ya terus saya bikin disini pt pt tokopedia saya brkan slash br ya teman teman ya sesuai oke selesai br teman teman terus saya bikin disini server process time oke teman teman oke teman teman dan untuk yang paling bawahnya dan untuk penutup ini adalah kita pake ahref ya teman teman ya teman teman bisa ngambil di paling atas tadi kita sudah buat ahref style saya bikin disini color Colournya adalah Sini background 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 color Background color Background color Kita bikin paddingnya Paddingnya 5px 12px 5px lagi dan 12px lagi Kita bikin disini Disini saya bikin Indonesia Saya tutup disini Plus art Yang saya bikin lagi Masih detail yang sama ya teman teman ya Ini saya copy Ctrl C Saya copy ke sini Terus saya ubah ini menjadi English English Dan jadi teman teman Baiklah teman 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 Sudah jadi teman teman ini ada bacaan Indonesia dan Inggrisnya tadi yang sudah saya kerjakan tadi Ini dia teman teman Sudah Untuk memunculkan itu kita harus pakai ini Kita pakai CSS nya teman teman Ini pakai AHRF ini biar bisa Dia di klik Terus ini adalah warnanya teman teman Yang 00p ini adalah warna Tokopedia sendiri Yang ini adalah warna hijau tadi teman Kita cuma memasukkan table Terus kita mengatur td dan tr nya Bagaimana Terus color nya teman teman Itu teman teman Semuanya sudah ada di dalam nih semua Dan hasilnya nanti menjadi seperti ini Kita memasukkan image search Seperti ini Kita membuat semuanya Ini menggunakan table Terus kita hilangkan table nya Menggunakan rosepan atau apa gitu teman teman Ini memiliki rosepan Ini rosepan nya 2 tadi Terus kita masukkan image search Untuk menggarisnya ini kita menggunakan P Eh Iya S Jadi gitu teman teman Kurang daun lebih Ini semua tugas yang sudah saya buat Di video ini Kurang lebih saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh